Dan kalau kita berbicara mengenai informasi di studio Sonora Jakarta, kami sudah kedatangan ya bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika atau Diskom Info Jawa Tengah Ibu Rina Retna Ninggrum. Selamat pagi Ibu Rina. Selamat pagi Mbak Sesa dan seluruh pendengar Sonora dimanapun berada. Dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Baik, sehat, bahagia. Kabar baik, kabar bahagia. Ini pagi hari ini Ibu Rina ditemani dengan Bapak, Pak Agung ya dari Diskom Info Jawa Tengah juga pagi hari ini langsung datang ke studio Sonora Jakarta. Mungkin Pak Agung boleh dideketin juga ini mikrofonnya, nah kalau nanti mau nambah-nambah, ngomong juga seperti Ibu. Ibu Rina, ini apakah ada update terbaru terkait dengan kegiatan Diskom Info Jawa Tengah? Bukan kegiatan Diskom Info ya, kami selalu publikasi segala sesuatu yang terjadi di Jawa Tengah beberapa saat yang lalu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu ada bursa kooperasi dan UMKM yang diselenggarakan di Gor Banyumas. Pernah ke Banyumas belum? Belum, Bu. Gursatria ya, namanya Gursatria. Itu di sana seluruh produk UMKM yang ada di Jawa Tengah ditampilkan. Betapa kerennya 10 tahun UMKM mulai dari pertama kali pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan pendampingan, 10 tahun yang lalu nih, sampai hari ini, sampai bisa ekspor ke luar negeri. Meliterasi seluruh pelaku UMKM, support dari pemerintah, bantuan, pendampingan, kemudian bimbingan, dan sebagainya. Itu baru saja dilakukan kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu. Tiga hari ya? Tiga hari yang nonton luar biasa. Antusiasmenya tinggi juga nih, Brazil? Oh, sangat tinggi. Di sana ada segala macam produk-produk ditampilkan, kemudian dari Dekranasda juga, kemudian ada podcastnya, kemudian ada fashion show dari, itu ya Pak Agung ya, kain-kain khas daerah yang tadinya kayaknya biasa, karena di tangan-tangan ahlinya menjadi luar biasa. Jadi lebih cantik ya. Apalagi pragawatinya juga cantik-cantik ya. Jadinya menarik untuk dilihat, akhirnya orang membeli, luar biasa. Ada investor juga dari Australia yang ngemarin beberapa negara. Wah, bakal langsung datang dari Australia. Sudah ekspor produk UMKM ke Perancis. Oh, oke. Negara-negara ditampilkan di sana. Dan menyampaikannya bahwa Indonesia ya Pak Agung, ada bahwa sejauh segala campuran luar biasa, serta ditayangkan di layar. Berarti antusiasmenya tinggi, kemudian kegiatannya juga berjalan dengan lancar. Iya, perekonomian begini ya pastinya. Nah, ini menarik sekali, kenapa kemudian UMKM ini menjadi perhatian dari Diskom Info Jatak, Bu? Karena itu, kita merliterasi masyarakat, agar pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah ini, yang sudah dilakukan pemerintah. Pemerintah sudah ada di tengah-tengah mereka, ayo kita bergerak bersama. Produk yang kamu tampilkan jangan biasa-biasa saja. Harus luar biasa, ayo bersama kami. Gitu ya Pak Agung ya? Kita memberikan kemudian melalui akses jaringan komunikasi, informasi kepada masyarakat, diberikan kemudian-kemudian untuk mendapatkan informasi. Bagaimana sih untuk mendapatkan kredit lunak, bagaimana sih untuk mendapatkan edukasi, layanan, fasilitasi, permodalan, bimbingan teknis. Kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan di era digital itu, kita semua serahkan kepada, kita create oleh Kominbo, kemudian kita share kepada masyarakat. Itulah secara tidak langsung pun kita juga memberikan peran yang positif bagi pemberdayaan UMKM. Berarti dibuat jadi digitalisasi, bisa kita bilang. Kita juga buatkan aplikasi-aplikasi untuk lapak mereka, kita buatkan aplikasi penjualan. Kemudian kita juga mengakomodir pengadaan barang jasa, pemerintah untuk UMKM, yang namanya Blankon. Dan yang langsung itu juga kita buatkan untuk memberikan akses produk-produk UMKM untuk kita serap, kita pakai oleh pemerintah seperti itu. Wah luar biasa. Sekarang saya jadi penasaran juga, sayang sekarang saya tidak ke Banyumas, ingin melihat si acaranya. Oh, kita siarkan lewat daring juga loh. Wah, saya harus update juga di berarti sebagai warga Jawa Tengah ya Bu ya. Di Youtube ya, Youtube Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ya Bu ya. Masih ada, selalu ada. Saya jadi sedikit terpanggil karena sebagai warga Jawa Tengah ini namanya ya. Ibu, ini juga kemudian kalau kita berbicara tentang tahun ini, ada nggak sih ini hal ataupun juga prioritas ataupun target dari Disko Minfo Jateng untuk tahun ini? Tahun ini pastinya kami harus mempublis apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa kita sudah melayani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Itu adalah garis bawah yang harus kita pahamkan kepada masyarakat. Masyarakat, pemerintah sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam hal apa saja yang mereka butuhkan. Dari mulai infrastruktur, kemudian digitalisasi dan sebagainya, dan sebagainya, penghargaan-penghargaan apa yang sudah diperoleh pemerintah, ada keluhan apa dari masyarakat yang akan diadukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita punya kanal yang namanya Lapor Group. Dan dalam 1x24 jam dinas terkait tentang pengaduan masyarakat harus sudah bisa merespon. Oke, biar cepat tanggap juga. Iya, cepat mudah, murah, cepat tuntas. Wah, banyak komplit. Tuntasnya itu. Itu yang menjadi target ya. Pak Iwan gimana ada tambahan? Soalnya dari sisi internal kita juga sedang membangun sistem pemerintahnya, tata kelola pemerintahnya ya, SBCD. Itu juga perupakan target untuk kita terus kita wujudkan sistem pemerintahan itu karena kan kita sudah di era digital, maka kita harus move on ke sana. Pemerintah pun harus menyesuaikan kondisi seperti itu. Maka kita saat ini sedang terus mewujudkan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian infrastruktur sudah terbangun data center, kemudian juga merumuskan satu data, big data, semuanya adalah untuk pelayanan masyarakat. Supaya masyarakat jelas informasinya adalah faktual, tidak versi seperti ini, tapi kita adalah satu data yang masyarakat lebih bisa mendapatkan informasi yang benar-benar faktual. Satu pintu ya. Satu pintu ya. Sudah ada data-data yang diputar balikan, yang dipelintir-pelintir seperti itu. Di era ini kita benar-benar tadi Ibu menyampaikan adalah pelayanan itu menjadi rohnya kita selaku apal pemerintah, memberikan layanan yang terbaik, kemudian juga memberikan akses kepada masyarakat. Ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama di pemerintahan ini. Kembali lagi ke masyarakat. Untuk Ibu Rina dan juga Pak Agung ini, ke depannya tantangan apa sih? Apa sih yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Diskom Info Jateng? Tadi kan sudah disebut juga ada targetnya. Kalau target biasanya ke depannya ada tantangan. Apa nih tantangan dari Diskom Info Jateng ke depannya? Ya transformasi digital. Bagaimana masih mengajak masyarakat dan seluruh birokrat ya Pak Agung ya, agar kita sama-sama membangun baik infrastruktur digital, kemudian mindset bagaimana bekerja secara digital. Bekerja bisa dari manapun loh Pak sekarang. Dan kebetulan yang menguntungkan, kami disupport pimpinan kami untuk bertransformasi dari era non-digital ke digital. Itu tidak sederhana karena membutuhkan infrastruktur yang dibangun secara terintegrasi. Kantor dinas-dinas yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terfasilitasi dengan infrastruktur untuk membangun digitalisasi. Bahkan internet pun diberikan gratis. Itu sudah berkembang juga ke 35 kabupaten kota. Kita support, kita fasilitasi sebatas kemampuan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya sebagai pemantik, pemancing, pising lah. Agar nanti kabupaten kota sendiri juga melanjutkan, ikut men-support apa yang sudah kita berikan ke sana. Seperti itu. Mindset digitalisasi itu kayaknya sederhana tapi susah. Dilakukannya ya. Tapi dengan tuntutan zaman, mau nggak mau ya harus kita lakukan. Saya dengan Pak Agung itu selalu bersinergi bagaimana kita bekerja skala digital. Dimanapun Pak Agung di sana, saya di sini. Ada perintah pimpinan yang harus ditindaklanjuti. Cukup dengan satu ini. Ada di gadget. Wah, berarti harus dijaga nih gadgetnya nih. Karena semua datanya di dalam terlihat. Iya, di dalam. Sampai sekarang berarti masih berkolaborasi juga antara Pak Agung dan juga untuk Ibu Rina. Untuk target ke depan dan juga untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Discom Info Channel ke depannya. Ibu Rina dan juga Pak Agung, terima kasih sekali sudah hadir di studio Sonorai Jakarta. Berbagi update, berbagi kabar gemir. Saya senang ternyata ada langsung dari Jawa Tengah sendiri, dari Ibu. Dari Ibu datang ke sini ya. Ini di Jawa Tengah belum pulang ini, bu. Jadi cocok. Biasanya kita ketemu Sonorai itu di mana-mana, kan? Ada di mana-mana, ya, Bu. Kali ini langsung datang ke studio Sonorai Jakarta. Tapi terima kasih sekali lagi sudah hadir. Terima kasih, Pak Eskresa. Salam sehat. Semoga target ke depannya tantangan yang akan dihadapi oleh Discom Info Jateng ini semuanya bisa dihadapi dengan baik. Terima kasih, Pak Eskresa. Salam semua untuk seluruh pendengar Sonorai. Sehat dan baik, ya. Sejahtera. Tiga komplit ya, Bu. Iya, komplit. Terima kasih, terima kasih. Dan demikian tadi, Sahabat Sonora, wawancara singkat kami dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Discom Info Jawa Tengah, Ibu Rina Retna Ningrum. Dan juga ada Pak Agung yang juga merupakan tim dari Discom Info Jawa Tengah. Dan, Sahabat Sonora, untuk update lainnya ataupun juga lagu-lagu terbaik lainnya, akan kami bagikan untuk Anda. Tetap bersama kami, hanya di Sonorahit. Terima kasih, Pak Eskresa. Terima kasih. Terima kasih, Pak Eskresa. Terima kasih, Pak Eskresa.